Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana Cara penggunaan aplikasi Siajar LMS untuk proses atau media pembelajaran pendidikan jarak jauh Yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Silahkan untuk mengakses aplikasi ini, Bapak Ibu membuka browser dan memasukkan alamat CASSdistrict.jabarprop.co.id CASS, oke Nah, inilah tampilan web ataupun aplikasi Siajar LMS Karena Bapak Ibu pertama kali masuk di sini, maka statusnya masih belum terdaftar Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu untuk mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik buat akun Kemudian di sini ada dua pilihan, siswa atau guru Kita pilih guru Kemudian silakan tuliskan nama lengkap Misalnya Misalnya ini admin PCJ Mereka Mereka Sampai Mereka Mereka Saya Oke, silakan isi nama lengkap Bapak Ibu, ini contoh saja, saya beri nama admin PCC, kemudian username, username ini minimal 4 karakter tanpa spasi, silakan bebas, yang mana username ini akan digunakan untuk login atau masuk ke aplikasi, bisa juga menggunakan nomor nick atau nomor KTP, kemudian disini dimasukkan email, kemudian kata sandi, kemudian klik daftar guru. Nah, disini registrasi berhasil, berarti Bapak Ibu guru sudah berhasil mendaftar ke aplikasi si Ajar LMS, kita klik OK. Oke, untuk tutorial daftar sebagai guru, selesai sampai disini. Silakan untuk like dan subscribe, dan silakan untuk menonton video tutorial berikutnya, tentang bagaimana membuat kelas atau gabung kelas. Terima kasih atas perhatiannya, Assalamualaikum Wr. Wb.